Intro Hai everyone Selamat datang di channel kuah Di tutorial badminton Bersama Gigi Koju Oke Sekarang Tubat akan memberikan tips Sama teman-teman semua Tentang cara memilih raket Untuk Tipu permainan teman-teman sendiri Oke Tapi sebelum Tubat memberikan penjelasan ya Ke teman-teman semua Jangan lupa untuk subscribe Like dan juga komen Share juga oke Dari video tips ini Untuk memilih raket Agar orang-orang banyak yang tahu Bagaimana sih versi tips Untuk memilih raket Dari Tubat Tutorial badminton Oke Yuk kita lanjut ke penjelasannya Oke Tubat akan mulai ya Dari gripnya dulu dah Kita dari bawah dulu ya Dari gripnya dulu Jadi grip ini Kalau di Indonesia itu Yaitu ada yang G5 dan G4 Ya Kalau di Indonesia Tapi saya nggak tahu sih Kalau G3, G2 itu ada atau nggak ya Sebenarnya saya nggak pernah lihat Soalnya Nah Di G5 ini Saya sering menggunakan pegangan ini Yang G5 Dan G4 dulu Saya pernah Cuman lupa ya Rakyat apa Cuman lupa Nah Saya itu lebih suka Dari pegangan G5 ini Saat karena Di tangan saya ini Sangat pas sekali Gitu ya Nah Teman-teman Kalau mau Mau beli raket Boleh dicoba juga Ada juga kok yang grip Itu gripnya G4 Atau G5 Jadi dirasakan aja Gimana rasanya Enak apa nggak Di tangan ya Enak G5 atau G4 Ya oke Nah seperti itu Tapi ada juga loh Teman saya nih Jadi dia pakai Ukuran G5 Terus kegedean Cewek sih Rata-rata cewek gitu ya Sama dia diserut Pakai cutter Sampai kecil banget Kayaknya G2 deh jadinya Ya Saking kecilnya Duh Pusingin saya Jadi pas saya nyobain Pakai rakyatnya Aduh Beleweh lah Nggak jelas Ukuran saya jadinya Nah Selanjutnya Yaitu adalah Ke U ya U1 Eh U1 Nggak ada ya U1 Nah Jadi diraket saya ini Ini adalah Voltric ZZ Force Ya Voltric ZZ Force Yang terbuat dari SP ya Ini Jadi Singapura punya Asik Singapura punya Nah Jadi Di sini itu Ininya adalah Berapa sih Oh Jadi ini itu adalah 4 U Lah Kalau kata teman-teman Semua Itu 4 U Atau U4 Oke Nah Jadi kalau U ini Semakin besar U Jadi rakyatnya Akan semakin ringan Ya Semakin ringan Jadi ini itu Kalau dari Penjelasan Saya sendiri ya Teman-teman Kalau Dari U Dan U2 Itu Paling cocok digunakan Untuk pemain yang memang Tangannya kuat gitu ya Tangannya kuat Jadi kalau Teman-teman pakai rakyat U atau U2 Itu akan menyebabkan Teman-teman Pukulannya itu Jika tidak memiliki power Akan Pelan gitu Semesannya Kenapa Pelan semesannya Dikarenakan Saat melakukan Pukulan Semesan gitu ya Ini rakyat kita Tidak akan Memberikan Sentakan yang Bagus gitu Pak Itu gak akan bagus gitu ya Jadi Kalau powernya gak ada Lebih baik Pakai yang Ringan-ringan aja ya Yang Ya oke 3U atau 4U lah Oke Jadi Seperti itu ya Nah Selanjutnya Kita ke Batangnya Mantul Tul Merekutul Jadi batang rakyat itu Ada yang fleksibel Dan ada yang Non fleksibel ya Jadi yang fleksibel itu Keuntungannya Buat teman-teman semua Itu memiliki Bantuan Jika Mas Atau teman-teman semua Tidak memiliki power Ya Jika yang Non fleksibel Teman-teman semua Jika tidak memiliki power Itu tidak akan memiliki Bantuan Kenapa Karena saat teman-teman Melakukan Semesan Misalnya Semesan Dan power tangannya Tidak kuat Gitu ya Itu tidak akan Mendapatkan Bantuan Pantulan Dari Non fleksibel Ini Jadi keras Gitu Tetapi jika Powernya kuat Gitu ya Powernya kuat Tangannya kuat Dengan Pas Gitu Ini Raketnya itu Akan Dwew Gitu ya Akan mendapatkan Ayunan Gini Pantulan Cepretan Dari raketnya Pas Gitu Nah Jadi itu akan Menambah power yang kuat Di semesan yang kencang Gitu ya Tetapi jika Tidak ada powernya Terus pakai Yang non fleksibel Alah Semesannya Plew Nih Semes ke saya Aja Jadi saya Tidak perlu lihat Merem aja Semesannya Pelan banget Pasti Jadi gak Gak dasyat Gitu ya Jadi kalau teman-teman Kalau memang powernya gak ada Tangannya kurang kuat Beli yang Non fleksibel aja Oke Supaya Memiliki bantuan Dari Raket Ya Ayunan dari raket Cepretan dari raket Jadi semesannya Agak kencang Gitu Oke Paham ya Nah Selanjutnya Yaitu Ke frame Frame AC Ini frame Frame itu ya Kalau Yang saya tahu Itu ada yang Kayak telor ya Dan ini Ada yang kayak Apa ya ini ya Ya ini segi 8 Nah Kalau dari Segi 8 Yalah Kalau versi tubat ya Saya Lebih menyukai Versi 8 ini Kenapa ya Jadi Saat saya melakukan Pukulan itu Raket ini Seperti Besar gitu ya Seperti besar Seperti besar Dan saat saya melakukan Slice Seperti itu Jadi terasa enak Gitu ya Jika di telur Sepertinya disininya Kecil Jadi kurang enak Buat saya Seperti itulah Dan juga Disini itu Saya saat Melakukan surf Misal Surf saya Pengen Kan kalau saya Surf itu Seperti ini ya Tetapi Bolanya itu Di bawah sini Di bawah sini Jadi Saya Servisnya itu Bisa Mutal-mutal Mutal-mutal Cas Saat servis Jadi Cas Bolanya itu Muter Jadi Lawan itu Akan sulit Akan sedikit Sulit lah Seperti Mungkin Banyak sih Pemain dunia Yang servisnya Muter Seperti itu Jadi Ada tekniknya Pasti Mana Yang tahu Tekniknya Gak Saya kasih tahu Itu Kode Rahasia Gak Gak Bercanda Nantilah Saya akan Buatkan Tutorialnya Bagaimana Supaya Bola itu Bisa Muter Oke Nah Selanjutnya Yaitu Adalah Oh Iya Nah Raket ini Terbuatnya Dari Karbon Teman-teman Jadi Kalau Zaman dulu Ada Terbuat dari Aluminium Dan Baja Zaman Sekarang Pun Ada Yang Terbuat dari Aluminium Tapi Itu Mungkin Brand-brand Bawah Yang Baru-baru Seperti itu Dia menggunakan Aluminium Atau Baja Dan Itu Lebih Berat Pastinya Berat Dan Kurang Maknyos Kalau Menurut Saya Kalau Menurut Versi Tubat Kurang Maknyos Nah Seperti Itulah Nah Selanjutnya Itu Memilih Raket Gaya Permainan Itu Terdapat Menyerang Bertahan Dan Juga Keduanya Mau Menyerang Oke Mau Defense Oke Betul Nggak Kalau Dari tips Dari Tubat Pertama Kita Menyerang Dulu Jadi Teman-teman Harus Tahu Dulu Saat Memilih Raket Teman-teman Ini Apa Pemain Itu Sukanya Menyerang Pemain Belakang Sukanya Menyerang Pemain depan Pemain tengah Itu maunya Pak 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 Asal Kenceng Aja Pokoknya Nah Seperti itu Contohnya Janganlah Pemain menyerang Saya sih Menyarankan Itu U2 Atau U Itu Oke Tapi Dengan Satu syarat Kalau Mau Menggunakan U Atau U2 Itu Harus Memiliki Pergelangan Tangan Yang Kuat Itu Syaratnya Itu Syaratnya Dan Juga Untuk Rakyat U2 Itu Tidak Bisa Bermain Cantik Tidak Bisa Untuk Bermain Cantik Jadi Bisanya Cuman Pak Pak Saat Bermain Cantik Itu Kurang Enak Karena Lenturannya Kurang Mantap Seperti itu Karena Dia Berat Berat Di Kepala Kalau U2 Dan U Seperti Itulah Pokoknya Jadi Kalau Mau Pakai Rakyat Ini Yang 2 U Untuk Tipe Menyerang Oke Tapi Harus Punya Pergelangan Tangan Yang Kuat Oke Selanjutnya Yaitu Defense 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 Ini Ini 4 U Ini Ini Nah 4 U Ini Walaupun Dia Ini Keras Feksibel Enggak Feksibel Tapi Kan Tangannya Kuat Nih Tangan Kuat Ini Cuman Back Bken Bisa Kalian Lihat Bken Pas Pergelangan Tangan Belakang AC Nah 4 U Ini Kan Kalau Saya Yang Non Feksibel Kalau Teman Teman Pergelangan Kurang Kuat Pakaian Flexible Oke Nah Disini Itu Kalau Yang 4 U Itu Memiliki Berat Yang Ringan Berat Yang Lebih Ringan Dari 2 U Dan Saat Teman Teman Ingin Melakukan Defense Atau Bermain Cantik Mengulik Bola Seperti Itu Ini Cocok Banget Buat Teman Teman Semua Jadi 4 U Paling Mantap Kalau Mau Mengulik Tapi Kalau Untuk Melakukan Semesan Kurang Kalau Menurut saya Kurang Saya pun Merasakan Ini Kurang Tapi Karena Karena Disininya Gak Fleksibel Jadi Saya Masih Oke Masih Kencang Semesannya Masih Sama Jadi Walaupun Ini 4 U Tetapi Disininya Gak Fleksibel Jadi Saat Melakukan Semesan Pun Oke Tapi Dengan Satu Syarat Harus Memiliki Pergelangan Tangan Yang Kuat Oke Selanjutnya Yaitu Adalah Ke Pemain Yang Keduanya Bisa Dibilang Mau Menyerang Oke Defense Oke Gue Banget Nih Gue Banget Asik Nah Menyerang Oke Defense Oke Ayo Asik Nah Yaitu Paling cocok Itu Dengan Menggunakan Rakyat 3U Udahlah 3U Itu Memiliki Berat Yang Seimbang Dari Batang Sampai Kepala Dan Dia Itu Juga Mau Menggunakan Yang Fleksibel Atau Non Fleksibel Oke Karena Dia Itu Udah Standar 3U Standarnya Jadi Banyak Pemain Dunia Yang Menggunakan 3U Dan Patut Tapi Rata Rata Tidak Ada Pemain Dunia Menggunakan Rakyat 2U Atau U2 Jadi Dia Itu Pasti Menggunakannya U3 Seperti Itu Oke Misal Teman Teman Mau Mau Tau Gitu Rakyat Yonex Itu Asli Atau Enggak Bagaimana Caranya Jadi Teman Teman Itu Saat Membeli Rakyat Yonex Jadi Yonex Itu Menyediakan Website Website Untuk Mengecek Kode Seri Yang Tersedia Di Rakyat Kita Nah Disini Misal Saya Ada Kode Serinya 08 Sekian Sekian Nah Jadi Rakyat Ini Rakyat Asli Jadi Saya Dikasih Oleh Bos Saya Rakyat Ini Jadi Saat Saya Mencoba Mengecek Rakyat Saya Ini Muncul Seperti Itu Tetapi Saat Teman Teman Itu Ingin Mengecek Itu Hanya Bisa Satu Kali Saja Misal Teman Teman Sudah Ngecek Wah Rakyat Ini Muncul Dan Asli Ternyata Dan Mas Dan Teman Teman Itu Keluar Back Dari Mengecekan Yonex Saat Teman Teman Masuk Lagi Untuk Mengecek Rakyat Teman Teman Itu Sudah Nggak Akan Ada Dan Nggak Akan Muncul Jadi Saat Teman Teman Mengecek Langsung Difoto Dan Screenshot Jadi Kalau Teman Teman Nggak Percaya Wah Ini Rakyat Nggak Asli Langsung Tujukan Saja Screenshot Nih Rakyat Asli Gitu Nggak Nggak Bisa Berkutik Dia Langsung Diem Karena Sudah Ada Jadi Di sini Nomor Serinya Teman Teman Bisa Cek Di Yonex Langsung Masukkan Saja Kode Serinya Tetapi Itu Hanya Bisa Dilakukan Satu Kali Saja Oke Jika Masih Ada Yang Kurang Paham Teman Teman Bisa Komen Di Bawah Oke Cukup Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh